Al-Fatihah 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 Masya Allah Al-Fatihah 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 aja tanpa hati kering hati zikir itu buat hati illallah illallah la ilaha illallah tetap zikir jangan berhenti zikirnya abang masih ngelayap lebih baik daripada kaga zikir sama sekali zikirnya ngelayap pikirannya ngelayap ngelentap ngelentap api ngelentap jangan berhenti zikir terus zikir la ilaha illallah la ilaha illallah di pesantren saya sangat menggalakkan itu karena yang saya dua harus kita kuasai yaitu hati dan pikiran akal dua ini harus mempunyi jadi harus cerdas tapi juga harus baik hati dermawan itu hati bukan ini jadi orang yang dermawan itu bukan ini bukan ini jadi yang dermawan itu ini hati bukan otak kita sedekah umma sedekah 10 juta kalau menurut akal kurang kurang kalau menurut hati yakin yakin aja nanti Allah ganti kesianan kesianan itu ini apa ini hati kesianan kesianan bantuin jangan dibiarkan orang kesianan bantuin malas banget bantuin hati bukan ini bukan kalau ini rugi gue ntar gue kan punya waktu banyak banget enak aja rugi kalau gue sedekah ntar gue habis dia kemana ntar mana kalau hati enggak saya yakin ntar Allah gantiin apa-apa yang kamu nafakan maka dia yang akan menggantikannya tapi ingat kita yakin Allah itu hati orangnya yakin banget apanya hati bukan ini kalau ini rugi saya masya Allah ada orang nyebrang pak seberangin seberangin gue mau guru-guru ntar domen sama bosnya itu akal tapi kalau hati tidak apa-apa tadi diambil obat pindah aja ntar mudah-mudahan jadi doa kita obat ntar ntar hati itu mengobati hati kita biar bagus terus apa zikrullah dengan banyak zikir kepada Allah tapi zikir doang ilmu tidak seimbang jadi harus dua fikir dan zikir ilmu dan hati hati maka dilipat untuknya dengan cepat tanpa lambat kalau zikir cepat dia akan dapat biasanya pak dikasihnya masih dikasih umur 40 biasanya orang umur 40 ada kelebihan kelebihan yang Allah berikan perubah maka kadang kutia diputuskan fisaatin pada satu waktu akan apa yang tidak dapat diputuskan oleh yang lainnya pada satu bulan dan lebih ada orang sebentar doang sudah dapat dia sampai berbulan bulan bahkan hampir bertahun-tahun baru dapat dia baru sebentar doang sudah dapat dengan apa tuh zikrullah masya Allah itu orang kitab apaan aja dia bisa baca kok bisa begitu ya Allah kasih Allah yang kasih Allah yang kasih paham dia Allah yang kasih bergerak dari atas kepalanya sampai ujung jari jemari sampai jari jemari dua kakinya bergerak jadi kalau nggak bergerak itu belum asik banget orang yang senang zikir asik masya Allah luar biasa kemudian keras hati hati kamu setelah demikian itu maka dia itu seperti batu hati itu seperti batu atau lebih keras lagi dari batu lebih keras dari batu batu sekeras apapun bisa dihancurin kalau hati dengan senantiasa zikirlah obatnya hati gue jadi orang kece banget ya itu hati gue jadi orang usil banget hati gue jadi orang pelit banget hati 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 yang sakit pelit sadar tuh gue pelit benar gue jahat banget hati gadar hu ho begitu pula zikir maka sebagaimana tidaklah dia pecah kecuali dengan kuat dengan kuat digetok baru pecah seperti demikian itu zikir tidak bisa memberikan pengaruh di dalam mengumpulkan hal-hal yang bercerai berai kecuali kecuali hal-hal yang bercerai berai hati orangnya kecuali dengan kekuatan kuat baru dia akan hancur dalam perkataan berjamaah bahwa zikir itu berjamaah jadi zikir berjamaah itu mempunyai kekuatan makanya kita kalau habis sholat jangan langsung buah zikir dulu berjamaah ikuti imam bagaimana zikirnya ikuti karena bahwasannya zikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berjamaah fil masa jidik di masjid dan lainnya dari tanpa penentang seorang penentang dengan syaratnya yang berjamaah itu bisa memutuskan jirmal hawa'i jirim udara aksaru lebih banyak min sauti muazzinin wa'idin daripada suara satu orang yang azan orang satu azan satu rame-rame mana kuatan yang rame-rame jadi kita tuh rame-rame jangan namping ngezikir tuh habis bayang jangan lantas pulang jangan ikuti imamnya sampai selesai kalau kita punya zikiran sendiri entar pak biar kita ada adabnya gitu jangan ngezikir kita punya indah zikir sendiri hemat saya itu kurang cakep kita berada di lingkungannya kita ikutin dulu nanti kita punya zikiran wiri dan khusus yang kita lain aja lagi kadalika zikru jamaati seperti demikian pula zikir jama'a ala kalbin wahidin atas satu hati aksaru taksiran itu lebih banyak memberikan pengaruh fi-rabil hujubi di dalam mengangkat hijab di kaunil aki ta'ala karena bahwasannya keadaan hak Allah ta'ala syabba'il kulubah ia menyerupai hati-hati bilhijarati dengan batu wa maklumun dan diketahui anna lah hajaran bahwasannya batu layan kasiru tidak lah pecah illa mi kuwati jama'atin mujita mi'ina ala kalbin wahidin kecuali dengan kekuatan jama'ah yang berkumpul atas satu hati kenapa li anna kuwatal jama'ati karena bahwasannya kekuatan jama'ah asyad tu min kuwati syaksin wa'idin karena bahwasannya kekuatan jama'ah lebih sangat daripada kekuatan satu orang dorong mobil sendiri yang mendorong mana kuatan ama rame-rame yang dorong rame-rame kedorong itu rame-rame sendiri temeng-meeng temeng-meeng kita hatamin aja besok sama kita terakhir ya gak apa-apa satu juga gak apa-apa ya maka jika dikatakan mana yang lebih abdal ayuma abdal zikru la ilaha illallah mana yang lebih abdal zikr la ilaha illallah au ziyadatu muhammad dur rasulullah atau menambahkan muhammad dur rasulullah fal jawabu maka jawabnya al-abdalu bermula yang paling abdal di zikri salikina pada zikir orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala yang masih baru adalah la ilaha illallah bersama Allah bi kulubihim dengan hati-hati mereka keberkumpulan hati mereka dengan Allah artinya apa hatinya selalu ingat sama Allah itu namanya jam'iyah o terlihat saja ingat sama Allah mau makan ingat sama Allah mau minum ingat sama Allah mau tidur ingat sama Allah bangun tidur ingat sama Allah lagi tidur ingat sama Allah sampai tidur-tidur ingat sama Allah subhanallah, kapan saja ingat sama Allah, kayak kita cinta sama orang, kapan saja ingat ya Allah gimana caranya nih pusing inget terus kapan aja inget Allah kepengen kita inget kayak begitu Maka apabila telah hasil maka perkaranya jelas berhasil tuh keberkumpulan antara hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala nikmat udah kemangan aja, udah zikir aja nikmat Rabia al-Adawiyah ya bu, kenal Rabia al-Adawiyah itu adalah seorang yang sudah memiliki makam jama'iyah kepada Allah, hatinya sudah kepada Allah, sampai sampai beliau sudah sampai makam jama'iyah beliau dilamar oleh sekali berulama internasional yaitu Imam Hasan Basri beliau tetap tidak mau dilamar padahal dilamar oleh kiai besar kalau di Indonesia beliau tidak mau kenapa? cintanya sudah kepada Allah cintanya sudah sama Allah kalau sama suami lagi nikah lagi kawin lagi ntar terbagi 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 enggak? terbagi bapak suaminya meninggal punya anak kecil-kecil yang bagus nikah lagi apa rawatin anak? ibu? yang benar kenapa rawatin anak? betul ibu? betul supaya tidak terbagi itu kau sudah terbagi nikah lagi sama suami lihat orang yang kayak begitu anaknya terawat enggak kira-kira rupiah beliau gak mau terbagi cintanya beliau pengen sama Allah subhanallah kenapa? makom jama'iyah sudah Allah berikan kepada tapi ibu jangan berhubung bukan cerai sama suamin biar makom jama'iyah sama Allah bukan begitu juga diomirin sama Allah juga begitu itu ibu bisa itu baca tentang biografi dan sepak terjang perjalanan rohbi al-adaw yaitu banyak bukunya biar menjadi ibu-ibu yang salih penjelasan itu itu kata-kata Muhammadu Rasulullah itu ikrar wal-ikraru yakfi ikrar itu cukup fil-umri pada umur maratan wa'idatan sekali aja cukup wal-maksudu mintakraril taw'idi maksud daripada mengulang-ulang taw'id la ilaha illallah la ilaha illallah kita zikirkan begitu itu maksudnya kasratul jarai li hujubin nafsi banyak terang untuk menyingkap hijab-hijab membuka hijab-hijab nafsu jadi la ilaha illallah itu itu banyak terang untuk membuka hijab-hijab nafsu yang menyimpul kita yang membelenggu sama kita itu nafsu yang membelenggu kita terlepas dengan zikir la ilaha illallah makanya jangan kurang dari setiap sholat setiap satu kali sholat habis sholat 165 minimal itu paling dikit 165 aku pengen lurusin aja 200 ya cakep banget di rumah sambil nonton TV pegang tasbih enggak apa-apa bu ya bapak ibu pegang tasbih aja apanya kita daripada apa yang dipegang kalau perkataan yang ma'at takzimi serta mengagungi ayyaji wajib ala zakiri ala teseorang yang berzikir ayyastah dirah bahwa dia menghadirkan azamatal aqi kebesaran Allah tabarakah wa ta'ala sebelum masuk pada zikir jadi sebelum kita zikir isi hati kita dengan Allah ingetin hati kita ama Allah besarin Allah di hati kita ingetin Allah ingetin Allah ingetin Allah inget ama Allah terus Allah Allah zikir Allah 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 dalam hati kita kalau Syekhu Abu Bakrin berkata Syekh Abu Bakar Al-Qanani Rahimah Allah min syartiza kini diantara syarat orang yang berzikir adalah ayyashabahul ijlalu wa ta'asimulahu bahwa disertai oleh mengagungi dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya wa illa jikalau dia tidak membesarkan Allah di hatinya tidak beruntung orangnya itu pada makom ya rijal orang-orang yang hebat jadi jali para tokoh tokoh ulama di bidangnya tidak sampai kita ke sana sebelum kita hebatin Allah di hati kita ingetin Allah terus jadi kalau kita belum inget Allah terus di hati kita belum jadi kita makom rijal jadi kalau kita pengen jadi makom rijal ingetin Allah di hati terus kemana aja Allah Allah dan berkata wallahi demi Allah jikalau tidak jikalau bukan anna hu ta'ala bahasanya Allah ta'ala faradha mewajibkan ala zikri atas zikirnya lama nisaya tidaklah tajar waktu aku berani bahwa aku menzikirkan Allah karena untuk mengagungi Allah misli orang yang seperti aku yang berzikir kepada Allah padahal belum dicuci mulutnya dengan seribu tawbat daripada apa yang sebelumnya dari apa yang selainnya sebelum zikirnya karena diwajibin nama Allah untuk berzikir walaupun masih belepot sama dosa tetap kita zikir terus walaupun belum khusuk kita lagi zikir masih ingat dapur belum ngebul ngebul terus aja gajian belum turun turun ya Allah padahal udah tanggal 10 belum turun turun gajian ya Allah terus aja zikir terus aja zikir mereka ulama berkonsensus bersepakat atas bahwa orang yang belum tetap dengan adab zikir kalau belum tetap dengan adab zikir itu ada 20 adab maka jauh atasnya keterbukaan jauh jadi biar pakai adab jadi adab itu penting adab orang bisa senyum sama kita karena adab kita bukan hanya patuh ada orang patuh sama kita tapi senyumnya gak ada kesel emang sih nurut kita suruh teman mukanya cemberut aja wamin wajibat zikri diantara wajib wajib zikir adalah at taubat dari setiap apa yang gak ada manfaat sebelum masuk pada zikir jadi sebelum masuk zikir kita taubatin sesuatu yang gak ada manfaatnya apaan yang sesuatu gak ada manfaatnya diantaranya ngobrol banyak yang gak dosa ngobrol banyak yang gak dosa tapi gak ada manfaatnya tinggalin ya tinggalin tidur kebanyakan tinggalin juga makan banyak tinggalin juga kebanyakan jadi yang kebanyakan kebanyakan tinggalin apalagi yang dosa dosa suhuzon apalagi suhuzon padahal sama bapak kita sendiri suhuzon sama bapak kita sendiri suhuzon apalagi guru kita sendiri suhuzon itu apalagi kalau yang begitu mentok udah sama orang tua sama guru suhuzon mentok gak sampai sampai bahkan bisa mengalami kegagalan kenapa karena dosa jauhin sejauh-jauhnya wakasratus syukri banyak syukur setelahnya setelah zikir banyak syukur terima kasih ya Allah diizinkan sama Allah berzikir ya Allah terima kasih ya Allah wa'adamun syurbi dan tidak minum akibahu mengiringi zikir mengiringi zikir jadi akibat ini pak jadi habis melakukan langsung aja itu namanya akibat beda dengan bagdan kalau setelah entar-entaran boleh tidak sibuk minjam tidak sibuk dengan ya sekalian ak-ak makhluk jadi gak sibuk dengan ak-ak makhluk kecuali makanan kecuali sesuatu yang dapat membantu ala sayri atas berjalan menuju Allah wa'adamun syurbi diatasnya ya amin mudah-mudahan kita termasuki Allah ya wa'ayastura fadai hanat dan agar Allah tutupin semua ya keaiban keaiban kita amin ya Allah fiddareni baik di dunia maupun di akhirat wa'ala yu'ajil lana bil-hukum bil-hukum dan supaya Allah tidak segerakan kita dengan siksaan amin dan agar Allah selalu memberikan salawat dan salam kepada pemimpin kita Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya ajma'in amin ya robbal alhamdulillah ya kita hatam malam ini ya kitab ini amin ahusaniya ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala buat pengarangnya kita doa buat beliau Allah jadikan kuburnya selalu ilmu yang bermanfaat dan buat kita mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya amin ya robbal alhamdulillah